Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada dini hari tadi. Penangkapan ini diduga terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh PLT Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri. Menteri KKP Edi Prabowo diamankan bersama dengan 10 orang lainnya. Edi Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat pada pukul 1 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Penangkapan ini disebut atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Benar KPK mengamankan sejumlah pihak ya tadi malam Mas Erwin dini hari di wilayah Jakarta. Tentu saat ini adalah masih dalam proses penyelidikan oleh KPK. Jadi beberapa pihak tersebut yang diamankan oleh KPK masih dilakukan pemeriksaan di gedung merah putih KPK. Iya sejauh ini ada beberapa pihak memang yang kemudian diamankan dan dibawa di gedung merah putih ya. Lebih dari 10 orang informasi yang kami terima dan saat ini masih dalam proses permintaan keterangan kepada pihak-pihak tersebut. Tentu informasinya nanti kami informasikan lebih lanjut perkembangannya seperti apa. Sejauh itu yang bisa kami sampai ke. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penangkapan Menteri KKP ini kita telah terhubung dengan Tito Bosnia langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Tito, sudah adakah perkembangan kasus penangkapan Menteri Edi Prabowo sejauh ini? Ya Bram, hingga saat ini kami awak media masih terus menunggu perkembangan terbaru terkait dengan penangkapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Beserta dengan pihak lainnya yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dini hari pagi tadi. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu juga rencana memang dari KPK akan menggelar konferensi pers. Namun hingga saat ini kami belum diinformasikan lebih lanjut kapan konferensi pers dari KPK tersebut akan dilakukan terkait dengan kasus penangkapan dari Edi Prabowo beserta dengan pihak lainnya. Dan sebelumnya memang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengonfirmasi bahwa pihaknya mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta dan total ada 10 pihak yang diamankan setelah memang sebelumnya ini Edi Prabowo melaksanakan lawatan atau kunjungan ke Hawaii dan juga Los Angeles Amerika Serikat. Dan dalam kasus ini memang 10 pihak ini masih dalam status terperiksa dan masih menjalani proses penyelidikan oleh tim kedeputian penindakan KPK. Dan sebelumnya ini PLT juru bicara KPK yakni Ali Fikri kepada CNBC Indonesia melalui sambungan seluler. Ini mengatakan bahwa pihaknya saat ini memiliki waktu sebanyak 1x24 jam untuk selanjutnya dapat meningkatkan status terperiksa tersebut dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan jika ditemui ada tindak dugaan korupsi di dalamnya dan segera akan diumumkan kepada publik. Dan sementara itu dugaan tindak pidana korupsi pada 10 pihak termasuk Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan ini terkait dengan ekspor benih lobster maksud kami. Dan kegiatan ekspor benih lobster ini memang dibuka kembali oleh Edi Prabowo di kepemimpinan kabinet terbaru ya ini Kabinet Indonesia Maju setelah sebelumnya. Memang ini kebijakan dari ekspor benih lobster dilarang oleh Menteri sebelumnya yakni Menteri KKP Susi Pujiastuti dan sejumlah media memang sebelumnya juga telah menginformasikan atau mengabarkan adanya kejanggalan dalam pembukaan rencana ekspor dari benih lobster tersebut. Di antaranya memang ada sekitar 30 perusahaan yang telah menerima izin ekspor benih lobster ini di antaranya ada 25 perusahaan yang baru berdiri sekitar 2 hingga 3 bulan hingga pemberian izin ekspor benih lobster tersebut. Dan di antaranya memang diperkirakan, bukan diperkirakan namun memang ada unsur keterikatan atau keterkaitan dengan mereka dari sejumlah kader Partai Gerindra. Seperti Ahmad Bahtiar Sebaya yang merupakan komisaris utama di PT Royal Samudera Nusantara ini sebagai salah satu eksportir. Lalu ada mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang juga masih terafiliasi dengan salah satu perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan ekspor benih lobster tersebut. Namun memang untuk secara lebih rinci dan kasusnya seperti apa, nanti kami akan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikiannya dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Tito Bosnia atas laporan Anda. Terima kasih Tito Bosnia.